Saya, Wormang Wilson Manaru, Wartawan, tinggal di Medan. Pelayanan masyarakat yang dihadapi sekarang ini terkesan sangat lambat. Akhirnya, sengaja dilambat-lambatkan, sehingga kelihatan si pelayan itu banyak kerjaan, dan kerjaannya menunggu-nunggu. Dan ini, kalau kita melihat, ini harus masuk pada unsur budaya, sehingga pelayanan itu bisa berjalan dengan baik. Artinya, kalau nilai-nilai budaya atau pendekatan budaya yang terjadi pada pelayanan masyarakat, akan terjadi hubungan yang harmonis. Tidak lagi menjadi pelayanan itu tidak lagi menjadi pemberang di masyarakat. Artinya, masyarakat membutuhkan pelayanan, dan si pelayanan itu juga butuh masyarakat. Artinya, kalau sudah saling membutuhkan, ini akan menjadi hasil yang yang baik. Misalnya, kita contoh saja, kalau ada etnis, katakanlah kultur-kultur ya etnis, bisa masuk kepada si pelayan, otomatis masyarakat yang dilayani akan senang. Dan otomatis juga akan terjadi dialog yang santun. Nah, kalau sudah terjadi dialog yang santun, dan menjadi kerangparan, kita pasti tahu hasilnya apa. Sedangkan untuk cara menjalankannya, kalau si pelayan sudah mengerti konsep, melayani dengan pendekatan nilai-nilai budaya, pelayanan masyarakat itu akan berjalan sendiri pada riwanya. Dan itu akan menjadi sebuah pelayanan yang harmonis. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih.